Halo pendengar semua, selamat datang di podcast Binal Yeay, oke sebelumnya kenalin gue Dia Disini gue ditemani dengan partner gue Vina, eh bentar-bentar di Binal Kok namanya kayak agak unik gitu ya nih Eh, jangan salah paham dulu Vin Jadi Binal itu punya makna yang mana artinya bincang bareng anak lo Oh maksudnya itu, menarik-menarik Jadi tuh di podcast ini kita bakal bahas apa aja sih di Oke, jadi di podcast ini tuh kita bakal bahas sekaligus sharing seputar hukum Dimana dalam podcast Binal ini kita terdiri dari 3 episode dengan topik yang berbeda pula Jadi di mana podcast episode 1 ini kita bakal bahas seputar kehakiman Kok gitu, jadi tuh Binal tuh isinya kayak podcast trilogi gitu ya di Uang Menarik banget sih Menarik banget kan Nah makanya ikuti terus nih podcast Binal Biar pemahaman kita semua tentang hukum tuh juga bertambah Karena jujur Vin kita risetnya banyak banget gak sih? Terus kita juga dapet insight yang banyak pula Iya bener banget, seru banget sih kemarin risetnya Eh di ini Sebelum lanjut ke pembahasan podcast kita ini Gimana kalau kita kasih nama safan yuk ke pendengar kita Biar lebih akrab gitu Ih boleh banget Tapi apa ya Vin kira-kira Bentar-bentar gue pikir dulu Gimana kalau low seekers? Ih boleh banget nih Bagus tuh nama safaannya kayak punya makna gitu ngasih Kalau pendengar kita tuh mereka tertarik dengan hukum Terlebih lagi negara kita Indonesia adalah negara hukum Jadi penting banget nih podcast buat didengar Betul banget Vin Nah ngomong-ngomong tentang negara hukum nih Gue mau tau dong pendapat lo Terus kasih tau juga nih ke low seekers semua Apa sih konsekuensi dari negara Indonesia sebagai negara hukum? Nah kalau menurut gue sendiri sih di Jangan ditetapkan Indonesia sebagai negara hukum ini Segala kehidupan kenegaraan harus selalu berdasarkan kepada hukum Dan oleh undang-undang dasar juga nih low seekers Salah satu konsekuensinya adalah Harus adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Makanya nih di Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif Dibentuk lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat Untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum Ah iya bener juga Gue setuju sih sama pendapat lo Vin Jadi intinya tuh segala kehidupan bermasyarakat kita Harus banget berdasarkan pada hukum Ya gak sih? Terus ngomong-ngomong nih Vin Memang kekuasaan kehakiman itu tuh Siapa sih yang memegang? Nah salah satu lembaganya itu Makam Agung nih law seekers bisa biar mencerminkan Anak hukum banget nih dan kita gak as bun Dasar hukumnya itu ada di pasal 24 ayat 2 Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Gue coba bacain ya Isinya itu Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung Dan badan peradilan yang berada di bawahnya Dalam lingkungan peradilan umum Lingkungan peradilan agama Lingkungan peradilan militer Lingkungan peradilan tata usaha negara Dan oleh sebuah mahkamah konstitusi Ah gitu Oke oke Vin Nah law seekers silah banget tuh dicek Pasal 24 ayat 2 Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oh ya Vince tau gue nih Mahkamah agung tuh juga punya wewenang Untuk membuat peraturan lain deh Di luar undang-undang Kalau gak salah tuh namanya PERMA Atau peraturan mahkamah agung Itu diatur dalam pasal 79 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 Tentang mahkamah agung Atau disebut juga sebagai undang-undang mahkamah agung Iya gak? Nah ya itu Itu tuh bener banget nih Tapi nih seringkali tuh orang salah pengertian nih Antara PERMA atau peraturan mahkamah agung Dengan SEMA atau surat edaran mahkamah agung Padahal PERMA dan SEMA tuh Dua hal yang berbeda loh law seekers Apa sih bedanya? Bedanya adalah Kalau PERMA itu Pada dasarnya merupakan bentuk peraturan Yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara Sedangkan SEMA itu bentuk aturan Pimpinan mahkamah agung Seseluruh jajaran peradilan Yang isinya merupakan pimpinan dalam penyelanggaran peradilan Yang berarti SEMA tuh lebih bersifat administrasi nih law seekers Jadi Kalau disimpulin SEMA tuh bukan akibat adanya Pasal tulis dengan Undang-Undang Mahkamah Agung ya Tapi sebenarnya Satu-satunya produk hukum yang dimaksud pasal tersebut Hanyalah PERMA Ah gitu Thank you banget Vin atas penjelasannya Nah diingat baik-baik ya law seekers semua Mau nambahin juga nih Vin Kalau SEMA itu juga punya dasar hukumnya Menurut Pak Soni Maulana Sikumbang SHMH Salah satu dosen ilmu perundang undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dasar hukum SEMA ini tuh melekat pada kewenangan MA sebagai pejabat Dimana sebagai pejabat tuh akan selalu memiliki diskresi Jadi tanpa delegasi SEMA tuh dapat dibentuk Vin dan law seekers Sehingga kalau misalkan gue simpulin ya Pembentukan SEMA itu tuh didasarkan pada Wewenang Mahkamah Agung Untuk meminta keterangan Dan juga memberikan petunjuk kepada pengadilan Di semua badan peradilan di bawahnya tuh Vin Maka dari itu Baik SEMA maupun PERMA Itu tuh dua hal yang sangat berbeda loh Dari segi konsep Maupun dasar hukumnya Vin dan juga law seekers Cakep banget sih Dini Berarti tuh SEMA tuh bukan peraturan perundang-undangan ya di? Betul Vin, berbeda Karena yang termasuk peraturan perundang-undangan itu tuh ada tiga Pertama formal gazettes Yang mana termasuk undang-undang Kemudian yang kedua itu ada Ferrodung Satzung Yang mana terdiri dari peraturan pelaksana Seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden Dan yang terakhir itu adalah Autonom Gazette Zoom Atau peraturan otonom seperti peraturan Bank Indonesia Dan peraturan lembaga-lembaga pemerintah penunjang lainnya Sedangkan kewenangan pembentukan SEMA itu merupakan diskresi yang melekat pada MA itu sendiri sebagai jabatan Dan tidak didasarkan pada atribusi maupun delegasi Maka dari itu SEMA termasuk peraturan kebijakan Vin dan juga Law Seekers Nah bisa dilihat nih oleh Law Seekers semua Pada peraturan Arsip Nasional nomor 7 tahun 2018 Tentang tata naskah dinas Dimana disitu disebutkan bahwa SEMA Termasuk dalam naskah dinas arahan Nah yang mana merupakan ya peraturan kebijakan balik lagi Atau disebut dengan istilahnya tuh Bellage Regal Nah karena SEMA tidak diundangkan Ya berarti dia bukan peraturan perundang undangan Nah gitu ya Law Seekers jangan sampai salah lagi SEMA itu adalah peraturan kebijakan bukan peraturan perundang undangan Ya betul Berarti gimana tuh di kalau kekuatan mengikat hukum SEMA Jadi gini Law Seekers dan juga Vina Karena SEMA itu tidak diundangkan Maka mengikatnya tuh hanya ke internal saja Kedalam lembaga si pembuat produk hukum tersebut Yaitu kepada hakim-hakim di pengadilan Panitera, ketua pengadilan Dan pejabat dalam lingkungan tersebut Wah ini semakin menarik ya nih pembahasannya Sangat dong Nah kalau gitu peran SEMA sendiri tuh apa ya Di? Peran SEMA itu banyak sih Vian Gue sebutin aja kali ya Itu sebagai pengisi kekosongan hukum Sebagai pelengkap kekurangan hukum Sebagai sumber hukum Sebagai penemuan hukum Dan juga sebagai penegakan hukum Jadi gitu ya Law Seekers SEMA ini memiliki peran yang cukup penting ya Dan intinya Memang SEMA ini hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan Atau secara internalnya saja Dan gak berlaku secara umum Nah Di Lo tau gak sih di kasus SEMA nomor 3 tahun 1963 Dan SEMA nomor 7 tahun 2014? Eh gue baru denger sih Vin Kok kayak menarik gitu ya? Tolong ceritain dong biar Law Seekers disini pada tau Oke oke Ini gue coba ceritain ya Di dan Law Seekers Jadi gini nih SEMA nomor 3 tahun 1963 Itu mengatur mengenai gagasan Menganggap Burgelik Redbook Tidak sebagai undang-undang Nah Law Seekers Just for info nih Burgelik Redbook adalah Nama lain dari peluruh hukum KUH Perdata Atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nah di SEMA ini Dinyatakan bahwa Pasal 1238 KUH Perdata Tidak berlaku lagi Sementara Di SEMA nomor 7 tahun 2014 Itu mengatur mengenai Pengajuan permohonan Peninjauan kembali Dalam perkara pidana Nah di dan Law Seekers Kedua SEMA tersebut Sebenarnya bertentangan loh Dengan hakikat SEMA Sebagai peraturan kebijakan Sebenarnya Gak mungkin SEMA Mencabut keberadaan Pasal KUH Perdata Dimana KUH Perdata Ini kan serta dengan undang-undang Ya secara hirafi Dan gak boleh juga tuh SEMA bertentangan Dengan putusan MK Makanya SEMA yang mencabut Pasal KUH Perdata Tersebut Menjadikan SEMA tersebut Tidak berlaku Oh gitu Makasih banget Banget Fin atas penjelasannya Nambah pengetahuan Law Seekers banget gak sih Nah seru banget Ya Law Seekers Bincang-bincang Tentang kehakiman Di Indonesia Jadi kalau bisa gue Simpulin nih Fin Intinya tuh SEMA dan PERMA tuh Produk hukum yang berbeda kan Yang dimana Karena SEMA itu Merupakan Teraturan kebijakan Makanya mengaturnya Hanya ke internal saja Di lingkup MA Jadi Keberlakuannya tuh Kepada hakim Panitera Dan juga pejabat Dalam lingkungan Peradilan tersebut Jadi Harus banget Untuk pada SEMA tuh Orang-orang tersebut Bener gak Fin? Bener banget Fin Yes Oke deh Law Seekers Sekian obrolan kita nih Tentang kehakiman Semoga apa yang kita Sampaiin hari ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Law Seekers semua Dan gak lupa Kita juga mau menyampaikan Terima kasih nih Kepada Pak Sony Mawanasikumbang SHMH Selaku narasumber kita Yap Betul Terima kasih Pak Sony Thank you Semua Law Seekers Yang sudah mendengarkan Podcast episode 1 Dari Podcast Binal ini Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Yeay Podcast Binal Bincang bareng Anak Law Dari Podcast Binal 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 Dari Podcast Binal